Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Hadirin yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Yang akan kita bahas adalah Mengenai surat Al-Jin Surat Al-Jin ini adalah Surat ke-72 di dalam Al-Quran Namun untuk pembahasan ini Kita hanya fokus kepada artis saja Jadi yang akan kita cari adalah Hikmah dari Al-Quran Yang akan kita bahas adalah Surat Al-Jin ayat 1 sampai 14 Mari kita lanjut Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Di ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Muhammad Telah diwahyukan kepadaku Bahwa sekumpulan jin Telah mendengarkan bacaan Ini maksudnya bacaan Al-Quran Lalu mereka berkata Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Yaitu Al-Quran Jadi di ayat 1 ini Bahwa kebenaran Al-Quran ini Juga sampai kepada para jin Jadi ketika Nabi Muhammad Sedang membaca Al-Quran Jadi segerombolan jin itu Mengerumuni Rasulullah atau Nabi Muhammad Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Jadi Al-Quran ini bukan berarti Sebatas tulisan-tulisan Atau bacaan biasa saja Jadi ini Al-Quran ini Bacaan yang sangat agung Bagi manusia dan juga jin Lanjut di ayat 2 Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-kali Tidak akan mempersekutukan sesuatu pun Dengan Tuhan kami Maksudnya disini Di ayat 2 ini adalah Lanjutan dari ayat 1 Yang ini dimaksudnya disini Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan disini Adalah para jin Jadi kata para jin Di ayat 2 disini Dijelaskan lagi Bahwa Al-Quran itu Kata mereka ini Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk Kepada jalan yang benar Dan para jin juga beriman kepada Apa yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Dan jin itu juga Mereka sekali-kali Tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun Dengan Tuhan kami Yaitu Allah Jadi ini bukti ketauhidan para jin Lanjut di ayat 3 Dan sesungguhnya maha tinggi Keagungan Tuhan kami Tuhan kami disini Allah Dia tidak beristri Dan tidak pula beranak Jadi Allah itu Jin ini Jin-jin yang beriman ini Mereka mengetahui Mengakui Bahwa Allah itu maha tinggi Bahwa Allah itu adalah Esa atau tunggal Tidak beristri dan tidak pula beranak Na'udzubillah min zalik Bagi orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah itu adalah Beristri atau beranak Lanjut di ayat 4 Dan sesungguhnya Orang yang bodoh diantara kami Disini maksudnya orang-orang Disini adalah jipara jin Di antara kami dahulu Selalu mengucapkan perkataan Yang melampaui batas terhadap Allah Disini Maksudnya ini Mereka orang-orang yang beriman Ini adalah para jin Jadi ada sebagian jin Yang mengatakan perkataan Yang melampaui batas terhadap Allah Yang mengadang-adakan Bahwa Allah itu memiliki anak Allah itu mempunyai istri Dan lain sebagainya Sama seperti orang-orang kafir Jadi ada di antara golongan jin Yang mengatakan Melampaui batas terhadap Allah Lanjut di ayat 5 Dan sesungguhnya Kami mengira Bahwa manusia dan jin itu Tidak akan mengatakan perkataan Yang dusta terhadap Allah Nah ini Jin itu mengira ya Jadi manusia dan jin itu Mereka mengira Ini jin yang beriman Bahwa mereka itu Tidak akan ada yang mengatakan Dusta terhadap Allah Namun sekalinya ada Yaitu jin kafir Dan manusia juga Yang manusia yang kafir Sama Lanjut di ayat 6 Dan sesungguhnya Ada beberapa orang laki-laki Dari kalangan manusia Yang meminta perlindungan Kepada beberapa laki-laki Dari jin Tetapi mereka jin Menjadikan mereka Manusia bertambah sesat Hadirin yang dirahmati Allah Di ayat 6 ini Ini nyata ya Ini nyata Ada di antara manusia itu Yang meminta Pelindungan terhadap Jin Ini adalah Orang-orang yang Sesat Orang-orang yang kafir Bahkan Pelindungan mereka itu Kepada jin itu Manusia bukan berarti Mereka mendapat petunjuk Bukan mendapat pelindungan Namun Bertambah Sesat Contoh nyata itu adalah Para dukun Para dukun itu Mereka bersekutu Dengan jin Atau tidak sedikit juga Ada yang Mengaku-ngaku Kiai atau ustad Mereka Seolah-olah Bersahabat dengan jin Padahal Tidak ada itu ya Namanya bersahabat dengan jin Atau bahkan Meminta pertolongan Kalau ada ustad Atau Kiai Yang mengatakan Mereka minta bantuan Terhadap jin Maka dia Tersesat Kenapa tersesat Karena Al-Quran yang berbicara Tandanya apa Kalau dia merasa Bisa melihat jin Berarti dia Tersesat Itu saja Karena manusia itu Hakikatnya Tidak bisa melihat Jin Seperti itu ya Tidak bisa Manusia itu Minta pertolongan Terhadap jin Apa yang bisa Jin lakukan Jin itu sangat lemah Tidak boleh Hanya akan Menambah kesesatan Bagi kita manusia Minta pertolongan Terhadap jin Lanjut di ayat 7 Dan sesungguhnya Mereka jin Mengira Seperti kamu Orang musyrik Mekah Yang juga mengira Bahwa Allah tidak akan Membangkitkan Kembali Siapapun Pada hari Kiamat Nah ini Ini bagi Jin yang Kafir itu Sama seperti manusia Juga yang kafir Mereka mengira Bahwa hidup itu Selamanya di dunia Tidak ada hari Kebangkitan Ya sama Seperti orang Musyrik Mekah Ya sama Para jin juga Seperti itu Ada yang mengatakan Bahwa dia itu Merasa tidak ada Namanya hari Kebangkitan Atau hari Kiamat Lanjut di ayat 9 Dan sesungguhnya Kami jin Dahulu dapat Menduduki Beberapa tempat Di langit Di langit itu Untuk mencuri Dengan Mencuri Mencuri Dengan berita Beritanya Tetapi sekarang Siapa yang Mencuri Dengan seperti itu Pasti akan Mencumpai Panah-panah Api Yang mengintai Untuk membakarnya Nah jadi Di ayat 9 ini Dahulu sebelum Kelahiran Nabi Muhammad itu Para jin itu Mampu ya Mereka mampu Mencuri berita Ke langit Jadi apa yang akan Terjadi di bumi Mereka dahulu Bisa Mengetahui Berita-beritanya Mereka selalu Mencuri Namun setelah Kelahiran Nabi Muhammad Itu sudah Tidak bisa lagi Kenapa Karena setelah Kelahiran Nabi Muhammad Dan diutus Rasulullah Atau Nabi Muhammad S.A.W. Kemuka bumi Semua pintu-pintu Langit itu Dijaga oleh Panah-panah api Jadi Allah menyiapkan Para malaikat Untuk menjaganya Nah lalu Bagaimana Apakah Jin itu sendiri Bisa melihat Malaikat Tidak Tidak Tentunya tidak Jin itu Seperti manusia Sama Jin itu Tinggalnya di bumi Sedangkan Malaikat itu Memiliki keistimewaan Tersendiri Jadi jin itu Tidak bisa Melihat Malaikat Namun Dia mengetahui Akan adanya Penjagaan-penjagaan Oleh Panah-panah api Di Pintu-pintu Langit Kalau dia Memaksakan Maka dia Akan Terbakar Jadi Sangat lemah Sekali Jin itu Tidak ada Kekuatan Sama sekali Lanjut Di ayat Sepuluh Dan Sesungguhnya Kami jin Tidak Mengetahui Adanya Penjagaan Itu Apakah Keburukan Yang dikendaki Orang Yang di Bumi Ataukah Tuhan Mereka Menghendaki Kebaikan Baginya Nah Hadirin Yang dirahmati Allah Di ayat Sepuluh Ini Nyata Ini Al-Quran Menjawab Semuanya Mari kita Buka Mata hati Kita Buka Telinga Kita Buka Semua Panca Indra Kita Kenapa Kalau kita Ada Urusan-urusan Yang sifatnya Waib Kenapa Kita Minta Perlindungan Kepada Jin Kenapa Kita Minta Pertolongan Kepada Paranormal Atau Dukun Jangan Sama Sekali Kita Mencoba Meminta Perlindungan Atau Pertolongan Kepada Para Dukun Atau Paranormal Karena Bukanlah Berarti Kebaikan Yang Akan Kita Peroleh Namun Akan Menambah Kesesatan Kepada Kita Akan Menjauhkan Kita Terhadap Allah Karena Jin Ini Sama Sekali Tidak Mereka Kekuatan Dia Sangat Lemah Sangat Lemah Karena Kebanyakan Di antara Kita Ini Sedikit Sedikit Minta Bantuan Kepada Paranormal Sedikit Sedikit Minta Bantuan Kepada Dukun Sedangkan Dukun Itu Adalah Bersekutu Dengan Jin Jadi Hati-hati Itu adalah Kesirikan Yang Nyata Lanjut Di ayat 11 Dan Sesungguhnya Di antara Kami Jin Ada Yang Soleh Dan Ada Pula Kebalikannya Kami Menempuh Jalan Yang Berbeda Jadi Jin Juga Sama Seperti Manusia Ada Yang Menempuh Jalan Kebaikan Atau Menempuh Jalan Ke Surga Dan Ada Juga Yang Menempuh Jalan Ke Neraka Karena Sama Jin Dengan Manusia Itu Akan Ada Hari Pembalasan Lanjut Di ayat 12 Dan Sesungguhnya Kami Jin Telah Menduga Telah Menduga Bahwa Kami Tidak Akan Mampu Melepaskan Diri Dari Kekuasaan Allah Di Bumi Dan Tidak Pula Dapat Lari Melepaskan Diri Darinya Jin Aja Dalam Cengkraman Allah Kenapa Kita Masih Meminta Pertolongan Terhadap Jin Aneh Terkadang Itulah Itulah Hawa Nafsu Manusia Terkadang Manusia Ini Mereka Tidak Melihat Kebenaran Kenapa Mereka Mencari Jalan Fintas Kenapa Mereka Minta Bantuan Kepada Jin Sedangkan Jin Itu Sendiri Dalam Genggaman Dalam Kekuasaan Allah Jika kita Ada Masalah Dalam Hal Apapun Mintalah Pertolongan Kepada Allah Serahkanlah Semuanya Kepada Allah Perbaikilah Kualitas Ibadah Kita Kepada Allah Jangan Minta Pertolongan Kepada Dukun Paranormal Bahkan Jin Itu Harus Hati Hati Karena Jin Itu Sendiri Sama Sekali Tidak Ada Kekuasaan Tidak Bisa Lari Sedikit Pun Dari Cengkraman Allah Dari Kekuasaan Allah Lanjut Di Ayat 13 Dan Sesungguhnya Ketika Kami Jin Mendengar Petunjuk Al-Quran Kami Beriman Kepadanya Maka Barang Siapa Beriman Kepada Tuhan Maka Tidak Perlu Ia Takut Rugi Atau Berdosa Nah Jadi Di Ayat 13 Ini Jin Juga Sama Seperti Manusia Dia Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Dan Sama Juga Mereka Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Allah Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Ini Kata Jin Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Maka Tidak Tidak Perlu Ia Takut Atau Rugi Atau Merasa Berdosa Sama Seperti Manusia Karena Jin Itu Ada Jin Kapir Dan Ada Jin Islam Nanti Di Ayat 14 Ada Penjelasan Hadirin Yang Dirahmati Allah Lanjut Di Ayat 14 Ini Masih Surah Jin Dan Di Antara Kami Ada Yang Islam Dan Ada Yang Menyimpang Dari Kebenaran Siapa Yang Islam Maka Mereka Itu Telah Memilih Jalan Yang Lurus Hadirin Yang Dirahmati Allah Tidak Ada Kabar Yang Paling Benar Yang Paling Akurat Yang Tidak Ada Keraguan Sedikit Pun Selain Daripada Kabar Al-Quran Ini Jin Itu Sendiri Mereka Menyatakan Bahwa Ada Jin Itu Yang Beragama Islam Dan Ada Juga Yang Menyimpang Dari Kebenaran Yaitu Jin Kafir Yaitu Setan Yaitu Iblis Yang Menyimpang Sama Seperti Manusia Jin Itu Sendiri Membuat Pernyataan Di dalam Firman Allah Ini Bahwa Kata Jin Itu Sendiri Siapa Yang Islam Maka Mereka Itu Telah Memilih Jalan Yang Lurus Nah Seperti Itu Nah Namun Harus Kita Waspadai Hadirnya Yang Dirahmati Allah Jangan Kita Tertipu Oleh Mereka Para Jin Karena Banyak Manusia Itu Yang Disesatkan Oleh Jin Ada Yang Mengatakan Bahwa Kami Telah Mempunyai Nah Itu Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Sama Sekali Manusia Dan Jin Tidak Boleh Ada Pertemanan Sama Sekali Tidak Boleh Karena Jin Itu Sendiri Ketika Berteman Dengan Manusia Manusia Itu Bukan Mendapatkan Petunjuk Namun Akan Mendapatkan Kesesatan Manusia Akan Semakin Sesat Akan Semakin Jauh Daripada Allah Seperti Jadi Masih Kita Akan Minta Pertolongan Kepada Para Dukun Para Paranormal Atau Kepada Jin Mudah-mudahan Allah Selalu Melindungi Kita Dari Godaan Iblis Yang Terkutuk Iblis Dan Syatan Itu Adalah Dari Golongan Jin Yang Kafir Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh